Kalau dengan istana hari ini memang kami tidak pernah merencana untuk ada pertemuan karena BP Tapera mulai gelagapan, dia nggak siap. Apalagi netizen, masyarakat, sipil, seluruh rakyat mayoritas menolak tentang BP Tapera. Berarti elemen buru sudah berekspektasi ini sudah bakal terima oleh Pak Jokowi atau istana? Memang tidak ada rencana untuk itu. Ada enam alasan di mana Partai Buru dan KSPI, KPBI, KSPSI Andi Gani, dan KSBSI menolak BP Tapera. Satu, tidak ada kepastian untuk mendapatkan rumah. Harusnya namanya program Tapera, begitu pensiun dapat rumah. Pertanyaan kita, di mana lokasi perumahannya? Dua, alasan menolak lagi adalah pemerintah tidak ikut mengiur. Perintah Konstitusi Undang-Undang Nasar 1945 jelas. Pemerintah, eh bukan, negara menyiapkan tempat tinggal. Itu jelas loh, baca. Tempat tinggal. Nah sekarang tiba-tiba negara dalam hal ini pemerintah sekarang, pemerintah sekarang, menyerahkan tanggung jawab itu ke masyarakat dalam bentuk iuran. Kita tolak. Kamu di mana tanggung jawabnya pemerintah? Itu alasan, tidak menggulung. Alasan ketiga, daya beli masyarakat termasuk burung lagi turun. Karena upah naiknya rendah di bawah inflasi. Di tengah daya beli yang turun, kok dipotong lagi? Berat. Karena sudah ada potongan-potongan yang lain. BPJS Kesehatan, jaminan pensiun, pajak PPH21, kemudian juga JHT, dan sebagainya. Alasan yang keempat, harusnya dijelaskan dulu. Ini program jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau dia bantuan sosial, maka anggarannya harus dari APBN, PAPERA itu, dan APBD. Seperti program makan siang, itu kan bagus. Bantuan sosial. Atau, apa, Bansos. Itu kan bantuan sosial. Kalau nggak bantuan sosial, berarti jaminan sosial. Kalau dia jaminan sosial, maka harus dijelaskan. Iurannya dari buru berapa, dari pengusaha berapa, dari pemerintah berapa. Seperti JHT atau jaminan pensiun. Tapi dihitung dulu. Setelah 10 tahun, misal, 20 tahun, atau memasuki pensiun, cukup uang bahwa rumah sudah tersedia. Cicilannya berapa? Tidak boleh memeratkan. Yang kelima, kalau dia program jaminan sosial, maka Dewan Pengawas terhadap uang yang digunakan, harus ada unsur yang mengiur. Kalau dia mengiur masyarakat, ada unsur tokoh masyarakat di Dewan Pengawas. Kalau buru mengiur, ada unsur buru. Kalau pengusaha mengiur, ada unsur pengusaha. Dan unsur pemerintah. Kalau sekarang kan pemerintah saja. 6 menteri. Tapi uangnya uang rakyat. Itu yang kita tolong. Kemudian yang terakhir, jangan terulang. Kasus Asabri, Taspen, Jiwasraya. Yang uangnya menguap. Uang tentara sama polisi saja dikorupsi. Apalagi uang rakyat. Tapi masih optimis Pak, bahwa TAPR ini bisa diturunkan keputusannya dari PP nomor 21 disabut? Supaya cepat, sudah Presiden menyatakan, mencabut PP nomor 21 tahun 2020. Atau dinyatakan tidak berlaku. Sampai batas tidak ditentukan. Gampang banget itu. Optimis. Kita bisa. Apalagi pemerintahan yang baru, kami optimis.